Terima kasih Anda masih di redaksi pagi, pemirsa ratusan rider dari berbagai penjuru Nusantara meramaikan kejuaraan International Indonesian Downhill 2019 di Probolinggo, Jawa Timur. Dan dalam ajang ini para rider harus menaklukkan lintasan ekstrim di sirkuit Seruni Point gedung Bromo yang berketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Selama tiga hari berturut-turut, 188 pembalap sepeda dari berbagai penjuru Nusantara hingga luar negeri saling adu lihai menaklukkan sirkuit Seruni Point gunung Bromo. Jalur lintasan yang di ketinggian 2200 meter di atas permukaan laut memang diakui para pembalap menjadi tantangan tersendiri. Bahkan bisa menjadi sirkuit yang paling ekstrim dibanding sirkuit seri pertamanya yang dikeluar di Wonogiri, Jawa Tengah pada bulan lalu. Selain sepeda, para pembalap harus berbekal stamina yang prima. Tak hanya jalurnya yang curam, oksigen yang tipis juga membuat para riders harus pintar-pintar mengatur nafas. Kalau bedanya yang lain, dari kemarin itu medannya terjal banyak batu tapi sekarang berdebu. Jadi harus mempunyai trik untuk sekrap-sekrap medan tanpa berm. Itu harus menggunakan sekrap-sekrapan yang halus, harus halus lewatnya. Kalau oksigen di sini seperti apa? Di gunung ini ya? Kalau oksigennya di sini sangat-sangat minim, jadi harus dipersiapkan dari segi bernafasan. Dust is so deep, it's unique for Bromo, unique for Indonesia. So, where we come from it's like this, solid. So the deep dust is fun, it's different. It's difficult, it's good. Total ada 13 kelas yang dipertandingkan. Mulai kelas Master B, Master A, Men Elite, Junior, dan Women Elite. Nantinya para peserta mendapatkan poin UCI yang bisa digunakan untuk ikut event internasional. Selanjutnya, Indonesian Downhill Seri Ketiga akan digelar bulan depan. Tepatnya 12 hingga 13 Oktober 2019 di Kudus, Jawa Tengah. Dersia Priyanko, for Bolinggo Jatimu.